Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung dengan kasus lupa kunci layarnya beberapa kali kita memberikan tutorial cara menghapus kunci layar yang lupa pada handphone Samsung tetapi masih banyak teman-teman yang gagal jadi untuk menghapus kunci layar yang lupa pada handphone Samsung kita harus masuk ke recovery mode dulu dan untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan handphone terlebih dahulu padahal dalam posisi terkunci layar handphone tidak bisa kita matikan ataupun kita restart lantas bagaimana untuk masuk ke recovery mode jadi ada satu metode yang bisa kita lakukan agar handphone bisa masuk ke recovery mode tentu saja menggunakan bantuan kabel data dan komputer atau teman-teman bisa menggunakan charger disini aku menggunakan kabel data dan komputer saja kita siapkan dulu kabel data yang bagus langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer yang menyala kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sampai ada proses pengisian daya baterai jadi poin pada metode kali ini adalah melakukan charging ke handphone silahkan teman-teman bisa menggunakan kabel data dengan komputer ataupun bisa menggunakan charger jika menggunakan charger tidak bisa berarti harus menggunakan kabel data yang terhubung ke komputer perhatikan ada proses pengisian daya baterai pada handphone ini kemudian kalau sudah terhubung ke komputer menggunakan kabel data dan ada proses pengisian daya kita bisa matikan paksa handphone ini dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan ketika handphone sudah mati dengan cepat kita pindah menekan tombol volume atas dan tombol power sampai muncul logo Samsung di layarnya kemudian lepaskan tombol power tahan tombol volume atas sampai handphone masuk ke recovery mode oke kita akan coba sekarang untuk masuk ke recovery mode kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan tahan terus seperti ini sampai handphonenya mati setelah handphone mati kita pindah menekan tombol volume atas dan tombol power kemudian lepaskan tombol powernya setelah muncul logo Samsung di layarnya namun kadangkala pada proses ini juga banyak yang gagal jadi intinya di awal ini kita matikan dulu handphonenya atau kita bisa merestart handphone ini dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power lalu jika gagal handphone masuk ke logo Samsung kecil kita bisa mengulangi lagi menekan tombol volume bawah dan tombol power sampai logo Samsung kecilnya hilang atau handphone mati kemudian berpindah menekan tombol volume atas dan tombol power jika sudah muncul logo Samsung besar kita bisa lepaskan tombol powernya dan kita tetap menekan dan menahan tombol volume atas sampai handphone masuk ke recovery mode setelah handphone berhasil masuk ke recovery mode lepaskan tombol volume atas dan sekarang kita tinggal melakukan hard reset saja sampai disini tugas kabel data dan charger sudah selesai jadi bisa kita lepaskan kabel data dari handphonenya kemudian kita pilih menu web data factory reset dengan menekan tombol volume bawah untuk OK-nya bisa tekan tombol power saja kemudian turunkan ke menu reset kestelan pabrik dengan tombol volume bawah dan tekan tombol power lagi untuk OK sampai ada proses wiping data formatting kemudian data web complete kemudian kita kembali ke atas kita restart handphone ini dengan memilih menu reboot system no dengan menekan tombol power kemudian handphone akan restart dan tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai setelah tadi kita lakukan hard reset otomatis semua data yang ada pada handphone ini akan hilang jadi resiko satu-satunya metode menghapus kunci layar menggunakan recovery mode ini adalah menghapus seluruh data yang ada pada internal memori baik itu foto, video, kontak, catatan semuanya akan hilang untuk data yang ada pada kartu memori tetap aman yang hilang hanya data yang ada pada memori internal handphone ini dan data tersebut biasanya tidak bisa kita pulihkan lagi semua datanya akan hilang mengenai prosedural data hilang setelah kita lakukan hard reset menggunakan recovery mode sebetulnya ini sudah umum di tempat servis manapun bahkan di servis center Samsung sekalipun biasanya kita akan di konfirmasi dulu sebelum melakukan hard reset untuk menghapus kunci layar jika data-data yang ada pada internal memori handphone ini akan hilang oke untuk proses loadingnya ini kita percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu kemudian setelah proses loadingnya selesai handphone akan masuk ke tampilan selama datang kunci layar sudah hilang semua settingan, semua data teriset seperti ketika kita membeli handphone baru intinya ini adalah melakukan reset ke pengaturan pabrik namun melalui recovery mode jadi biasa kita sebut sebagai hard reset untuk proses hard reset sendiri pada semua handphone Samsung itu metodenya sama hanya mungkin beberapa untuk Samsung seri lawas tidak perlu menggunakan bantuan kabel data atau charger karena handphone bisa kita matikan jadi teman-teman bisa matikan dulu handphonenya kemudian tekan kombinasi tombol volume atas dan tombol power ataupun volume atas tombol home jika ada dan tombol power sampai handphone masuk ke recovery mode yang kemudian dilakukan hard reset atau web data format factory via recovery mode biasanya ketika kita melakukan reparasi handphone Samsung dengan kasus lupa kunci layar seperti ini tidak berjalan secara sederhana seperti yang Anda tonton di video ini karena biasanya kita akan diminta untuk melakukan verifikasi akun Google kebetulan untuk handphone yang aku gunakan praktek ini memang tidak aku loginkan akun Google jadi bisa kita setup sampai ke tampilan menu jika lupa akun Googlenya maka Anda harus bypass akun Google atau bypass FRP oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya